Oke ini ya uangnya langsung masuk ke akun rekening FBRI MO saya ya menjadi total sekian saldo saya Oke untuk cara mengajukan pinjaman di BRI MO langsung cair tonton video ini sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel saya Di kesempatan video kali ini saya akan membuat tutorial yaitu cara mengajukan pinjaman di BRI Ya disini hasil dari transaksi BRI saya hasil dari mengajukan pinjaman di BRI Pastikan akun BRI kalian sudah di update ke versi yang terbaru ya Ini poin BRI MO saya ada 3399 poin Oke untuk caranya untuk cara pinjam uangnya di BRI pertama-tama kalian bisa masuk ke beranda atau home ya Disini pastikan kalian sudah menggunakan BRI MO yang sudah lama yang sering-sering bertransaksi Oke untuk cara mengajukan pinjaman di BRI Pertama-tama kalian bisa pilih ya disini ada banyak fitur di BRI MO saya ya Seperti tarik tunai, transfer, brisir, dompet digital, pulsa, pembayaran listrik, privo juga ada Kalian bisa mengklik bagian yang lainnya untuk cara mengajukan pinjaman di BRI Kemudian kalian bisa scroll ke atas ya seperti ini kurang lebihnya Nah setelah itu kalian bisa mencarinya yang bernama ini Pinjaman BRI ya disini Kalian bisa mengklik bagian yang pinjaman BRI agar kalian bisa mengajukannya Disini ada dua fitur yaitu ajukan baru atau bayar pinjaman lainnya Disini misalkan kalian mempunyai pinjaman kalian bisa klik bagian yang bayar pinjaman Karena saya akan mau meminjam kalian bisa mengklik bagian yang ajukan yang baru Nah setelah itu disini ada tiga pilihan yaitu kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumsi Kalian tinggal memilihnya saja fiturnya Misalkan klik bagian yang kredit investasi yang pertama Ya disini belum tersedia kemungkinan kredit investasi kita klik ajukan ya Disini pemohonan maaf berarti disini belum tersedia Disini selanjutnya disini yang kedua yaitu kredit modal kerja ya disini Kredit modal kerja disini ada pilih yang ajukan sekarang Ya disini juga belum bisa ya belum tersedia Oke selanjutnya yang terakhir yaitu kredit konsumsi Kredit yang diberikan kepada calon debitur Disini ya disini BRI guna kredit yang diberikan kepada calon debitur Dengan sumber pembayaran berasal dari sumber penghasilan tetap Kita klik pilih ya disini Kita klik pilih setelah itu karena aplikasi BRIMO ini Sudah diawasi oleh OJK ya jadi aman Jika kalian ingin mengajukannya Selamat datang BRI guna adalah pinjaman yang diberuntungkan Bagi pegawai tetap Ya ini syarat untuk memenuhi syarat segala kebutuhan Kita klik berikutnya ya disini Proses cepat dan mudah ya disini Kalian harus menggunakan BRI guna Sesuai kebutuhan Anda Suku bunga kompetitif Kita klik mulai Ya ini syarat untuk pinjam uang di BRI Yaitu syaratnya mengguna BRI guna Persarat pinjaman BRI guna Memiliki rekening payroll bank BRI ya disini Itu syarat yang pertama Yang kedua merupakan pegawai tetap Itu yang kedua Yang ketiga yaitu memiliki elektronik KTP atau EKTP Yang terakhir yaitu memenuhi kriteria pengajuan BRI guna digital Ya begitu kurang lebihnya disini Syarat yang syaratnya ada 4 syarat pinjaman BRI guna Pastikan kalian menggunakan BRI guna memiliki rekening payroll bank BRI Merupakan pegawai tetap memiliki KTP memenuhi syarat kriteria pengajuan BRI guna digital Kalau sudah memenuhi syaratnya kalian bisa klik bagian yang ajukan pinjaman Begitu kurang lebihnya untuk cara mengajukan BRI Di BRI itu syarat-syaratnya ya Oke sekian terima kasih semoga video ini membantu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih